Intro Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, kakak mau tanya adik-adik, bagaimana ya rasanya kalau kita dikasihi oleh orang lain? Misalnya oleh orang tua atau teman? Pasti senang sekali kan rasanya? Tapi kasih manusia itu sebenarnya terbatas dan suka berubah-ubah Nah, hari ini kakak ingin memberitahu adik-adik bahwa ada satu kasih yang sangat sempurna, tidak pernah berubah dan kasihnya itu kekal Kakak akan membuktikan dengan membaca satu ayat dari kitab Yerimia 31 ayat 3B Ya adik-adik, kitab Yerimia itu ada di perjanjian lama Kita akan buka dulu ya adik-adik Kitab Yerimia pasal 31 ayat 3 Yuk kita baca Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu Nah, hari ini kita akan belajar untuk menghafalkan Yerimia 31 ayat 3B Jadi kita akan mulai menghafalkan dari kata aku ya adik-adik kita baca sekali lagi ya Yerimia 31 ayat 3B Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Yerimia 31 ayat 3B Aku disini adalah Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus mengasihi engkau yaitu mengasihi kamu dan saya dengan kasih yang kekal Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya bukan hanya dikatakan saja Tapi Tuhan Yesus membuktikannya dengan cara Ia menderita mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga Jadi adik-adik Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar berkata-kata Tapi Tuhan membuktikan kasihnya kepada kamu dan juga kepada kakak Nah, kasih seperti apa yang Tuhan Yesus berikan? Yaitu kasih yang kekal Kekal itu artinya tidak pernah berubah dan untuk selama-lamanya Sampai kepada hidup yang kekal di surga Ya adik-adik kita baca mulai dari alamatnya lalu isinya kembali ke alamatnya ya Yeremia 31 ayat 3B Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Yeremia 31 ayat 3B Adik-adik ayat ini merupakan sebuah keterangan dan juga sebuah janji dari Tuhan Yesus Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu dan juga kakak dengan kasih yang kekal Ayat ini juga berbicara bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita tidak terbatas Tetapi untuk selama-lamanya sampai kepada hidup yang kekal Nah, sekarang kita ganti aku ini dengan Tuhan Yesus dan kata engkau kita ganti dengan nama adik-adik atau nama kakak sendiri ya Contohnya misalnya nama kakak Eri Jadi seperti ini Yeremia 31 ayat 3B Tuhan Yesus mengasihi Eri dengan kasih yang kekal Yeremia 31 ayat 3B Nah, sekarang coba adik-adik baca ayat ini dengan mengganti aku menjadi Tuhan Yesus dan kata engkau mengambil nama adik-adik sendiri ya Satu, dua, tiga Yeremia 31 ayat 3B Tuhan Yesus mengasihi Ya, mengasihi kamu dengan kasih yang kekal Yeremia 31 ayat 3B Nah, adik-adik luar biasa ya Tuhan Yesus mengasihi kamu dan juga kakak dengan kasih yang kekal yang tidak terbatas Nah, bagaimana menurut adik-adik apa respon adik-adik setelah mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu Bagaimana responmu? Tuhan ingin kita selalu percaya, bersyukur karena kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dan kekal Nah, adik-adik sekarang kita akan belajar untuk menghafalkan ayat ini ya Kita baca dulu dari alamatnya, isinya kembali ke alamatnya Yeremia 31 ayat 3B Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Yeremia 31 ayat 3B Nah, sekarang kakak akan menutup bagian yang ini ya Adik, baca dulu Dengan kasih yang kekal Ya, kakak akan menutup bagian yang ini lalu kita apalkan Kita baca dari alamatnya, isi dan memberikan alamat seperti tadi ya Yeremia 31 ayat 3B Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Yeremia 31 ayat 3B Sekarang kakak yakini, pasti adik-adik sudah hafal ayat ini Jadi, kakak akan ambil semuanya ya Dan gambarnya juga Yeremia 31 ayat 3B Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Yeremia 31 ayat 3B Hebat, pasti adik-adik di rumah sudah pada bisa nih mengatakan ayat ini Nah, adik-adik kita bersyukur ya Memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik Kasihnya itu besar buat kita Bukan hanya besar, tapi juga kekal Bukan hanya ketika kita masih hidup di dunia ini Tapi sampai pada kekekalan Sampai kita nanti di surga Ya, adik-adik ingat selalu Ayat ini supaya adik-adik terus bersyukur akan kasih Tuhan yang kekal Tuhan Yesus memberkati